Halo Navizen, KRI Diponegoro 365 dipercaya sebagai satu-satunya unsur Maritime Task Force yang mengikuti tripartite exercise di area of maritime operation di Laut Mediterania, Lebanon. Gelaran latihan bersama ini dilaksanakan antara tiga angkatan laut yaitu French Navy, Lebanese Navy, dan unsur Maritime Task Force yang diwakili oleh KRI Diponegoro 365. Beberapa kapal perang lainnya yang terlibat latihan yaitu Free Jet FS Provence milik Perancis, kapal korvet KRI Diponegoro 365 milik Indonesia, kapal patroli cepat Tabarja 42, dan LC Sword 21 milik Lebanon. Dengan adanya latihan ini, diharapkan dapat melatih dan meningkatkan kemampuan angkatan laut Lebanon dalam suatu operasi laut untuk mengamankan wilayahnya. Komandan KRI Diponegoro 365 sekaligus dan Satgas MTF TNI Konga 28O Unifil dan kolaut pelaut Wiras Johaprabu menyampaikan bahwa penunjukan sebagai wakil MTF dalam latihan seperti ini merupakan suatu bukti kepercayaan dari MTF Commander akan kemampuan platform, sensor, senjata, serta pengawak KRI Diponegoro 365, yang dinilai mumpuni dalam melatih Lebanese Armed Forces sesuai dengan yang dimandatkan dalam resolusi PBB. Terima kasih, Jalus Feva, Jaya Mahi!